Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua bersepeda memiliki banyak manfaat baik fisik maupun mental manfaat ini paling mudah dilihat dari seberapa banyak detak jantung istirahat kita bisa turun setelah bersepeda secara teratur untuk periode waktu tertentu itu pertanda pasti bahwa latihan kita melakukan tugasnya tetapi penting untuk dipahami bahwa detak jantung istirahat itu relatif artinya seseorang dengan detak jantung istirahat 60 BPM bisa lebih bugar dibandingkan seseorang dengan detak jantung istirahat 40 BPM dengan kata lain ini bukan ukuran mutlak kebugaran tetapi ini bukan berarti detak jantung istirahat sama sekali tidak berguna jadi pertama-tama mari kita lihat bagaimana kita mengukurnya dan seberapa istirahat yang kita butuhkan detak jantung istirahat paling baik diambil pagi hari tepat setelah kita bangun mengapa pesepeda memiliki detak jantung rendah salah satu alasan terbesar orang mau menjalankan aktivitas bersepeda adalah kesehatan walaupun mungkin tidak tahu berapa jumlahnya kita biasanya hanya tahu itu baik untuk kesehatan apakah kita tahu angkanya atau tidak efeknya nyata terutama menurunnya detak jantung istirahat kita ketika kita aktif bersepeda tubuh kita terbiasa memempa darah dengan kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan saat kita hanya duduk atau berjalan saat kita berolahraga jantung menjadi lebih besar dan lebih kuat dan mampu mendorong lebih banyak darah dalam setiap detak tidak hanya itu pembuluh darah dan arteri kita terbiasa memempa lebih banyak sehingga lebih besar dan lebih rileks ditambah kita menumbuhkan lebih banyak pembuluh darah dan semuanya lebih bersih lebih jauh lagi darah kita menyimpan lebih banyak oksigen memungkinkan setiap pempaan darah mengirimkan oksigen yang kita butuhkan dengan lebih cepat dan efektif dengan kondisi kesehatan kardiovaskular seperti ini maka ketika tubuh tidak terlalu membutuhkan energi yang besar saat istirahat maka jantung pun tidak harus berdetak lebih cepat karena kebutuhan oksigen sudah terpenuhi karena itu seluruh sistem lebih efisien dan kita bisa mendapatkan cukup darah ke seluruh tubuh dengan detak jantung istirahat yang lebih rendah manfaat kesehatan dari detak jantung istirahat rendah jadi apa masalahnya? nah, detak jantung istirahat kita bisa menjadi indikator utama kesehatan jangka panjang kita penelitian telah menunjukkan bahwa detak jantung istirahat yang lebih tinggi dapat berarti 2 kali lipat atau bahkan 3 kali lipat kita berisiko terkena penyakit kardiovaskular hal ini disebabkan seluruh sistem kita perlu bekerja lebih keras dan itu akan dipakai selama bertahun-tahun pada dasarnya jantung kita memompah lebih banyak dan setiap pompa kurang efisien penting untuk dipahami bahwa detak jantung saat istirahat hanyalah salah satu indikator kesehatan secara keseluruhan dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi drinyut tadi kita selain hanya latihan fisik dokter kita dapat membantu kita memahami kesehatan jantung kita dalam konteks tanda-tanda vital kita yang lain meskipun demikian aturan umumnya adalah bahwa bertujuan untuk menurunkan detak jantung istirahat adalah hal yang baik dan bersepeda sangat membantu kita mencapai tujuan ini kelemahan detak jantung istirahat pesepeda denyut jantung istirahat yang rendah meskipun diinginkan untuk kesehatan yang baik tidak umum bagi kebanyakan individu rata-rata jadi jika kita berakhir di ruang gawat darurat atau kita perlu menjalani operasi dan dokter kita tidak menyadari pengaruh pesepeda terhadap detak jantung kita mereka mungkin bereaksi berlebihan dan memberi kita suntikan untuk meningkatkan denyut nadi kita jika kita seorang yang aktif bersepeda dengan kondisi kebugaran yang prima kita tidak perlu suntikan dan mendapatkannya ketika kita tidak membutuhkannya bisa merugikan kesehatan kita itu sebabnya penting bagi pesepeda khususnya pesepeda ketahanan untuk menginformasikan detak jantung istirahat normal kita kepada dokter atau tenaga medis untuk menghindari kesalahpahaman dan membantu kita menghindari intervensi yang tidak perlu dan mencegah komplikasi jadi jangan berhenti bersepeda jantung kita akan berterima kasih pastikan dokter kita tahu tentang kekuatan super kita saat kita harus menjalani operasi semoga informasi ini bermanfaat tetap sehat salam guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati